Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, Hendra Ekaputra, dinampingi anggota Komisi 3 DPR RI DAPIL, Kalimantan Tengah, Ari Ehgani Ben Bahat, melakukan kunjungan kerja kerumah tahanan kelas 2B Kuala Kapuas-Keden Kapuas selasa lalu. Kunjungan Dirjen Pemasyarakatan Hendra Ekaputra ke Kuala Kapuas yang disambut dengan upacara adat potong pantan dalam rangka pencanangan Program Ketahanan Pangan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Kelas 2B Kuala Kapuas. Tampak hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Hanibal, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Karim beserta Kepala UPT Kalimantan Selatan. Pelaksana Tugas Bupati Kapuas Muhammad Nafiah Ibnor yang menyambut kedatangan rombongan berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana silaturahmi sehingga menghasilkan pengembangan Program Ketahanan Pangan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 yang telah dicanangkan ini. Ini terima kasih kerjasama dengan kami seorang pemerintah daerah dan juga masyarakat Kepala Puas sehingga nanti narapidana perkan-perkan kita ini bermanfaat apalagi kemarin disini sudah ada ancang atau operasi nasional yang merampakan dari hasil karya disini. Bahkan ada lagi kemarin hasil jamur yang juga dimampakkan untuk pembuatan kapuas dan jamur latihan tengah. Nah, jadi ini luar biasa bidang Bapak Kepala Kepala Ketahanan Selatan ini. Kami terima kasih dan berhormat-hormat tingkatkan kemarin hasil kerja dan hasil yang lainnya. Sementara itu Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, Hendra Eka Putra, menyampaikan harapannya melalui kegiatan ini para warga binaan yang dinyatakan bebas dapat memiliki keterampilan di lingkungannya. Sementara Republik Indonesia, Hendra Eka Putra, menyampaikan harapnya Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penanda tanganan MOU dengan Dinas Pertanian Kapuas, Dinas Perikanan Kapuas, Disperinda Kop Kapuas, dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Desa Bunga Mawar dengan tujuan meningkatkan kualitas WBP Rutan. Dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Alisur Rahman, Ainyus, melaporkan.